Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sapu sebanyak 162,870 gram. 10 orang tersangka pun ditampilkan untuk menyaksikan barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender dan campurkan air deterjen. Khamis 6 April 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sapu sebanyak 162,870 gram. 10 orang tersangka yang merupakan para pelaku pengedar dan pemakai ditampilkan di hadapan media. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara di blender yang dicampur air deterjen. Sebelum pemusnahan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji sampel untuk memastikan kandungan zat berbahaya dalam barang haram tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Prigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, Dari tata barang bukti narkotika jenis sapu sebanyak 162,870 gram, sebagian disisikan untuk puji pepok sebanyak 1,360 gram, dan untuk pembuktian di pengadilan negeri Jambi sebanyak 2,245 gram. Sehingga yang dimusnahkan sebanyak 159,265 gram. Mayoritas mereka adalah pengedar. Meskipun dia pemakai, juga dia pengedar. Dari 156 gram, ada sekitar 10 tersangka. 10 tersangka yang kita hadirkan tadi, yang kita musnahkan. Kita mengharapkan tidak ada lagi sih sebetulnya. Namun, apa boleh dibuat ya? Karena tentunya kejahatan narkotika ini seperti bayar latin, agak naik, agak turun. Namun, tentunya harapan kami hubungan semua pesan masyarakat. Berikan informasi yang sebesar-besarnya kepada kami, dan kami seolah-olah akan kita tidak lagi. Iqbal Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!